Kedekatan Ani Yudhoyono dengan koleganya termasuk di lingkungan para Menteri Perempuan Kabinet Indonesia Bersatu menjadi kenangan tersendiri bagi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak periode 2009-2014. Halo, Bu Linda sudah hadir di sini. Selamat sore, selamat sore para pemirsa Metro TV. Iya, izinkan kami tentunya dari keluarga besar Metro TV mengucapkan Bela Sungkawa. Iya, sama-sama kita semua berduka hari ini. Betul, memo kesayangan kita semua. Dekat sekali tadi, Bu Linda mengatakan bahwa dari kuliah bahkan sudah bersama di UT, pertama kali mendengar berita duka ini dari mana, Bu? Ya, tadi pagi, kemarin kita sudah dengar ya bahwa kan ada berita bahwa beliau drop gitu ya. Tapi tadi pagi, jam 11 kita ya, pas 11 sekian, saya buka WA, ada teman dekat juga yang menyampaikan bahwa ini positif. Tadi kan kita pikir hoax, saya masih berharap hoax. Selama berapa, tadi malam, tadi sahur juga saya nggak mau buka WA karena saya tidak mau mendengar berita itu. Iya, oke. Dekat sekali juga secara personal, profesional, apalagi dalam Kabinet Indonesia Bersatu, apa yang paling dirindukan, Bu Linda dari sosok? Sebetulnya Ibu Ani ini adalah tipe seorang perempuan ya, di luar beliau sebagai ibu negara. Kami berteman dari lama, beliau memang sangat peduli terhadap masalah-masalah sosial. Kita sering bersama-sama di organisasi dulu. Jadi, terutama yang saya lihat, beliau sangat ingin bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya perempuan. Kita sering diskusi tentang itu ya, pemikirannya sering banyak sama. Kemudian juga masalah lingkungan, bagaimana menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian juga masalah anak, yang kita lihat sendiri bagaimana dengan keluarganya beliau ya, mendidik anak-anak. Jadi, memang saya kira sefigur yang luar biasa ya, salah satu figur yang luar biasa. Ada perbincangan kah yang sempat intens mengingat, Bu Linda juga penyintas kanker. Ada, pernah tidak sharing bahwa bagaimana cara tetap untuk isti koma, lalu kuat dalam menghadapi kanker ini? Jadi, pada saat saya terdiagnosa kanker di tahun 96, saya kira Bu Ani juga tahu waktu itu, karena saya masih aktif di organisasi istri tentara beliau juga ya. Jadi, beliau tahu saya sakit, beliau memberikan support. Mbak harus kuat gitu ya. Beliau manggil saya Mbak Linda, dan saya juga berusaha untuk bisa kuat. Kemudian, pada saat saya selesai dengan pengobatan, setelah lima tahun, saya kena tahun 96, terus saya membuat dia yasan, yaitu yasan kanker payudara Indonesia. Dan pada saat punya mobil mamografi, yang pertama di Indonesia itu, yang meresmikan juga Bu Ani. Begitu besar support beliau kepada kami, para survivors kanker payudara. Jadi, itu nggak bisa kami lupakan ya. Bagaimana beliau sangat concern, setiap waktu bertanya bagaimana itu yayasannya, seperti itu ya. Harus sosialisasi, deteksi dini harus lakukan, gitu-gitu supaya. Karena kanker payudara ini kan adalah salah satu jenis kanker yang paling ringan sebetulnya, dari jenis-jenis kanker lain, asal terdeteksi di awal. Jadi, beliau selalu disupport. Dan pada saat saya mendengar tiga bulan yang lalu, Bu Ani terdiagnose kanker darah, saya pun mengirimkan WA ke beliau. Bu Ani, saya ingat pesannya Mbak Rima melatih. Pada saat saya terdiagnose kanker, Mbak Rima lebih senior dari kita ya. Beliau juga pernah terdiagnose kanker payudara waktu itu. Beliau hanya mengatakan, Bu Linda, pesan saya satu, jangan pernah menyerah. Nah, jadi kata-kata itu saya kirim ke Bu Ani juga. Dan Bu SBY dan keluarga, serta kita semua masih membutuhkan ibu, saya bilang gitu ya. Apa-apa ada saat itu respon? Beliau menjawab, membuka WA itu, tapi udah diopnamo, gitu. Terus beliau bilang, iya Mbak, mohon doanya, gitu. Itu terakhir kami bisa berkomunikasi ya. Tapi pada tanggal 15 April, saya juga dengan Pak Agung pergi ke Singapura untuk besuk beliau. Pada saat itu beliau baru selesai transfusi darah. Jadi sehingga kita tidak bisa masuk ya, masih lemah keadaannya, kami diterima oleh Bapak SBY. Tapi saya yakin Bu Ani tahu bahwa kami datang, gitu ya. Oke. Ada hobi mungkin kesamaan dengan Bu Linda, kita lihat? Bu Ani jauh ya, kalau soal hobi beliau tuh fokus di dalam hal-hal yang beliau sukai. Contohnya fotografi, apa yang beliau sukai beliau kerjakan dengan baik, gitu ya. Hobinya mungkin beda ya, kalau mungkin yang sukanya membaca ya, yang sama ya. Sama-sama suruh membaca. Kita juga ingat ada peran Bu Ani yang sangat besar dalam memberdayakan industri tekstil, terutama industri tekstil perempuan di Indonesia. Bisa diceritakan, Bu Linda, pada saat itu berjalan. Ya, memang Bu Ani itu yang pada saat saya menjawab sebagai menteri, ada dua fokus beliau, tiga lah dengan perlindungan anaknya. Yang pertama tentang bagaimana meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan, khususnya di bidang batik, tenun ya. Di situ beliau sangat aktif untuk mendorong itu, UKM-KM. Saya kira Ibu Negara memang pada umumnya seperti itu ya, seperti Ibu Iryana sekarang. Kemudian beliau juga sangat peduli di bidang lingkungan. Itu yang saya sangat appreciate ya. Kami bekerja sama, saya selaku menteri pemberdayaan perempuan, dan beliau sebagai Ibu Negara. Kita bekerja sama dengan enam organisasi perempuan pada waktu itu. Inisiatif beliau untuk mengakukan kegiatan tanam dan pelihara pohon. Dan itu digerakkan di seluruh Indonesia. Untuk menghijaukan kembali mungkin Indonesia. Ya, dengan kondisi dunia yang makin kering. Global warming dan lain sebagainya. Global warming sehingga Indonesia melalui gerakan perempuannya ingin ikut berkontribusi untuk itu ya. Oke, kita akan lebih lanjut mengenang apa dan juga apa ya, memberikan wejangan juga, mencari teladan dari sosok Memo, kesayangan kita semua. Selepas diadapan di warna berikut ini, Pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Bagi Anda yang baru bergabung di Breaking News Metro TV, Pemirsa sudah hadir bersama kami di Studio 1 Metro TV. Ada Linda Agung Gomelar, pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak di era SBY. Lekat sekali tentunya dengan almarhumah Memo. Saya lebih senang menyebutnya Memo. Rasa sayangnya terlihat di berbagai akun media sosial. Ini kedekatan dengan, pada saat itu ada 4 Menteri Perempuan. Yang lainnya seperti apa? Konsolidasi nih perempuan-perempuan semua. Silahkan Bu. Sebetulnya ada yang sangat juga dekat masa Ibu Endang ya, Menteri Kesehatan yang kemudian meninggal. Beliau juga meninggal karena cancer. Jadi kami betul-betul akrab. Kemudian ada Bu Mari Pangestu, ada Ibu Ketua Bapak Penas ya, Menteri Bapak Penas. Kemudian ada Ibu Nafsi ya, kami sangat akrab sih, berempat ini ya. Dan selalu bisa sharing dari sisi program, supaya sama-sama suksesnya, maupun juga dalam berita-berita lain. Kita sering ngumpul bersama gitu. Sama dengan saya lihat dengan yang sekarang ya, cukup akrab Ibu-Ibu Menteri yang 7 ya. Ada, iya betul, di pemerintahan yang baru. Ada band-nya ya. Oke. Tapi Bu, tadi menarik juga mengatakan terkait pemberdayaan lingkungan. Ini yang mungkin belum terekspos. Kita tahu tentang industri tekstil yang menjadi concern, kesehatan anak tentunya, UKM, dan lain sebagainya. Tapi terkait awareness yang digelorakan oleh seorang almarhum Maha Ibu Ani terkait lingkungan pada saat itu seperti apa? Ya, jadi muncul satu waktu kita memang bicara tentang global warming. Terus beliau menyampaikan, perolah rumah saya menyampaikan bagaimana kalau kita bikin, beliau tahu saya pernah ketua umum Kowani, Kongres Wanita Indonesia. Jadi punya 80 organisasi perempuan, federasi. Bagaimana kalau kita gerakkan perempuan untuk peduli? Karena kuncinya kan memang di ibu rumah tangga, di perempuan ya. Kalau kita bicara tentang lingkungan, dimulai dari rumah. Nah, jadi kita terus membuat satu kegiatan tanam dan pelihara pohon. Tentu didukung pemerintah dalam hal ini. Pada saat itu di daerah pohon aja, Bu? Seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia? Iya, jadi kita menggerakkan PKK-nya bersama-sama. Bergerak bersama. Kowani-nya, kemudian Dharma Wanita Persatuan, Dharma Pertiwi. Tetap di dalam koordinasi dengan Ibu Ani SBI. Dan Alhamdulillah pada saat itu lebih dari 1,2 juta pohon yang kita bisa tanam. Dan juga itu dievaluasi setiap 200 tahun. Sejauh mana, dia bikin lombaknya, dilihat pohonnya seperti apa. Dan seingat saya beliau mendapatkan penghargaan dari UN-nya waktu itu. Betul. Dari UNESCO juga terkait pendidikan. Terakhir, Bu, curhatan. Di rumah beliau juga cikias kan pohonnya. Iya. Semua jadi ya. Cikias pula. Masih green. Iya. Curhatan mungkin terkait keluarga, karena value yang sangat dipegang oleh Ibu Ani. Ibu Ani pernah cerita sama saya, seingat saya, beliau bilang bahwa, Mbak, aku tuh ya yang megang semua apa itu, paper ya, apa, dokumentasi arsip tentang ijasa. Kita mulai dari surat-surat tadinya, surat-suratnya. Surat-surat penting? Waktu kita pacaran, saya bilang, Bu, saya masih simpen lo surat saya waktu ini. Surat waktu sama Pak Agung masih jarak jauh, kan dulu nggak ada hansin. Masih saya simpen lo, jadi kok ada apa-apa ntar bisa tak serahin. Ini menarik, ini menarik, lebih humanis. Kita berbicara terkait surat-surat penting dari mulai surat jaman pacaran, tapi kita tahan dulu ya, Bu Linda. Selepas headline news, pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan lanjutkan kembali. Breaking news in memoriam, Ani Yudhoyono, Memo Kesayangan, sudah bergabung bersama kami di Studio 1 Metro TV, ada Bu Linda Agung Gumlar, sahabat juga dari Ibu Ani. Tadi siang ketika sudah mendapatkan berita duka yang pertama kali dilakukan oleh Bu Linda. Jadi saya pada saat mendapat kabar, kita langsung bersiap-siap untuk kediaman Ibu beliau, Ibu Sarwo Edy, yang beliau tinggal di Cijantung. Kami datang ke sana sekitar jam 12 lewat ya. Dan kami sempat melihat bagaimana ketegarnya Ibu Sarwo di usia lanjut beliau. Tetapi tentu sebagai seorang Ibu, ada luka yang dalam, saya kiranya, bahwa Bu Ani lebih dahulu dipanggil Lala. Saya juga ketemu dengan kakak beliau, menyampilkan luka cita, kemudian saya juga bilang, bahwa hari ini saya diminta untuk bicara di sini, saya juga ada minta izin, jadi mereka semua sudah ikhlasnya. Dan kehilangan, tetapi juga tahu bahwa memang semua itu sudah menjadi suratannya, dan mereka yakin bahwa Bu Ani mempunyai kekuatan yang luar biasa sebelum ini untuk mau terus bertahan hidupnya. Memang tidak mudah, Mbak, kalau kena kanker itu. Apalagi Ibu Linda juga menyintas. Jadi saya beberapa kali sempat mimpi gitu dengan perjalanan yang tidak mudah untuk seorang. Seorang yang difonis kanker itu memang tidak mudah. Dan support keluarga ya? Tapi Ibu Ani bisa bertahan segitu lama, saya kira juga bukan suatu hal yang bisa dilakukan oleh banyak orang. Saya salut dan bangga sekali pada beliau. Perjalanan penyembuhan, menjaga kesehatan. Sebenarnya tidak mudah, Mbak. Kami juga pernah, saya pernah mengalami, tapi tidak sebarat itu ya. Support keluarga, Bu, tadi saya bilang, Pak, menjadi kunci tentunya. Kita lihat juga tadi Pak SBY, mantu-mantunya pun. Iya, saya kira beliau bersyukur berada di dalam lingkungan keluarga yang sangat men-support. Karena sebagai orang pasien kanker, yang kami butuhkan memang adalah support terutama dari suami dan juga anak-anak menantu ya. Dan ini dimiliki oleh Bu Ani, oleh Memo. Sehingga saya kira beliau juga pergi dalam keadaan tenang. Di bulan suci Ramadan. Betul. Dan semua orang sayang pada beliau. Kita lihat bagaimana netizen begitu luar biasa hari ini. memberikan doanya untuk almarhumah Ibu Ani. Dan kita juga masih menunggu informasi terkini bahwa jenazah akan langsung tadi sudah disolatkan, sudah dimandikan di Masjid Istiqomah di gedung KBRI Singapura. Nanti kita akan memberitahu informasi terkini dan juga memantau situasi terkini dari Halim Perdana Kusuma sambil menunggu, Bu, teladan apa yang personally secara pribadi begitu? Bu Linda masih ingat dari sosok seorang Bu Ani. Ibu Ani. Tangguh, hangat, begitu ya. Dia konsisten. Konsisten. Dengan apa yang dia sukai gitu ya. Atau yang dia geluti. Saya kebetulan juga memang kawan sebelum menikah kali ya. Jadi kami kenal. Kebetulan saya dapat Pak Agum yang lebih senior dari Pak SBE dari sisi angkatan. Angkatan. Tetapi kita seumuran sebetulnya. Dan saya melihat bahwa beliau itu orangnya sungguh-sungguh dan disiplin dari keluarga yang sangat memegang disiplin. Tepat waktu dan semuanya. Dan apa yang beliau sampaikan itu adalah yang ada di hatinya. Artinya ada ketulusan dalam persahabatan. Itu yang saya lihat dari beliau. Nanti ketulusan persahabatan yang dimiliki kalian berdua. Sangat cantik. Kami akan membahasnya lagi. Lebih lanjut. Banyak sekali teladan yang bisa kita pelajari dari sosok almarhumah. Memo, kesayangan. Bu Linda, apa yang menjadikan concern Bu Linda saat ini setelah wafatnya Ibu Ani? Setelah wafatnya Ibu Ani tentu pertama saya memikirkan Pak SBE dan keluarga. Karena pasti sosok seorang istri, seorang ibu di rumah apalagi tokoh negara. Itu sangat akan sangat-sangat berpengaruh dan perlu segera bisa di-recover. Apa yang ingin mungkin disampaikan? Tentu saya mewakili semua dan pribadi saya berharap Pak SBE tetap semangat tetap kuat Bapak sehat bersama anak-anak menantu bisik masih dibutuhkan oleh negara juga masih dibutuhkan oleh cucu-cucu. Kemudian juga sebagai seorang perempuan aktivis perempuan tentu saya berharap nilai-nilai yang diberikan oleh Ibu Ani dalam meningkatkan sumber daya perempuan di Indonesia ini bisa kita lanjutkan ya. Kita butuh tokoh-tokoh perempuan yang bisa membawa negara ini semakin maju. Menggunakan momentum ini mungkin Bu nanti di yayasan selama ini ada yayasan kanker payudara karena memang Bu Linda adalah penyintas mungkinkah nanti akan ada pihak yang digandeng mungkin terkait juga kanker darah atau mungkin kanker yang lainnya yang menjadi concern bersama dan juga sebetulnya penyakit yang yang harus diwaspadai diberikan edukasi juga secara dini kepada perempuan. Dari pengalaman ini tentu saya berharap kita bisa mencari satu komunitas komunitas yang benar-benar bisa menyampaikan seperti kami kanker payudara kita melakukan sosialisasi kemana-mana seluruh Indonesia untuk bagaimana deteksi dininya bagaimana gaya hidup yang sehat dan sebagainya. Nah tentu dari komunitas kanker payudara yang survive saya berharap tentu juga kita ataupun siapalah yang mempunyai minat punya waktu concern terhadap masalah ayo kita bersama-sama kita mencoba untuk mensosialisasikan tentang bagaimana dan apa itu kanker khususnya kanker dalam hal ini kanker darah ya baik terima kasih Ibu Linda Agunggunglar sudah hadir di sini kembali saya mengucapkan Pela Sungkawa tentunya mau pilih seluruh teman-teman Metro TV dan boleh kita lihat dulu ini suasana terkini di KBRI Ibu Linda kita lihat ini Pak SBY sedang berusaha tegar untuk sambil menerima senatu rahmi dan orang Sungkawa dari para tamu yang hadir di gedung KBRI tepatnya di Masjid Istiqomah tempat jenazan dari Almarhumah Ani Yudhoyono di Semayangka betul sekali Ibu Linda kandian yang mengatakan bahwa yang harus kita sekarang perhatikan adalah kesehatan dari Pak SBY sendiri terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati Terima kasih.